Intro Assalamualaikum Wai sahabat sahabat Channel Nuro TV Official Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan Dan kali ini Saya akan Menyampaikan Atau mengupas Tuntas Masalah Sepap Namun sebelum lanjut Jangan lupa ya Di bawah ini ada merah-merah Silahkan di Subscribe dulu Like dan jangan lupa Bunyikan loncengnya Supaya nanti Kalau ada video-video baru dari saya Akan muncul Terlebih dahulu Dan membuat saya lebih bersemangat Untuk membuat video-video berikutnya Oke sebelumnya Akan saya sampaikan Apa yang akan kita bahas Yang pertama Yang pertama adalah Pengertian Apa itu pesan Sepam Kemudian yang kedua Penyebabnya pesan kita jadi Sepam itu apa Yang ketiga Apa kerugiannya Apa kerugiannya Kalau pesan kita ini Masuk Sepam Dan yang keempat Adalah Bagaimana Caranya Supaya Pesan Sepam Yang ada Di dalam Channel kita ini Bisa Dibersihkan Nanti akan kita kasih Tutorial Oke kita masuk Yang pertama Pengertian Daripada Sepam Terutama bagi Para Youtuber Ini Perlu Lebih Paham Tentang hal ini Sepam Ini Pesan Yang Sebenarnya Tidak diperlukan Di dalam Sebuah konten Jadi dianggap Pesan Sepam ini Pesan yang Tidak diperlukan Artinya Pesan Sampah Kenapa Dikatakan Pesan Sampah Nanti Mungkin Akan masuk Beberapa Kriteria Kriteria Atau Jenis-jenisnya Ini Nanti akan kita bahas Jadi Pihak Youtuber Ini Memberikan Filter Pesan-pesan Yang dianggap Sepam Mungkin Dianggap Ini bukan Manusia Mungkin Dianggap Robot Dan lain sebagainya Sehingga Dianggap Itu tidak Perlu Atau Hal-hal Lain Yang Merugikan Pihak-pihak Tertentu Baiklah Kita Maksud Yang kedua Apa Penyebabnya Pesan Jadi Sepam Pesan Jadi Sepam Ini Banyak Hal Yang pertama Ini Waktu Pengiriman Pesan Jadi Teman-teman Harus Perhatikan Waktu Pengiriman Pesan Ini Usahakan Jangan Sampai Kita Buka Kolom Komentar Ini Kolom Pesan Ini Durasinya Masih Belum Aman Durasinya Belum Aman Sudah Kita Mau Komentar Artinya Dianggap Pihak Youtuber Pihak Youtube Ini Misalnya Kita Buka Video Atau Buka Konten Seseorang Baru Buka Langsung Komentar Terus Apa Yang Mau Dikomentari Pasti Boong Tapi Kalau Kita Buka Dulu Kita Setel Dulu Durasi Yang Aman Memang Ada Yang Mengatakan Durasi Aman Sekitar Di Atas Satu Menit Itu Kadang Kadang Masih Sepan Ada Yang Dua Menit Itu Kadang Kadang Masih Sepan Tapi Yang Lebih Aman Biasanya Di Atas Tiga Menit Ini Insyaallah Lebih Aman Di Atas Tiga Menit Jadi Waktu Pengiriman Pesan Usahkan Di Atas Waktu Yang Direkomendasikan Atau Durasi Yang Aman Di Atas Tiga Menit Walaupun Sebelumnya Mungkin Ada Yang Masuk Ada Yang Tidak Tapi Lebih Aman Di Atas Tiga Menit Lebih Bagus Tonton Sampai Full Sampai Selesai Ini Lebih Akurat Dalam Mengirim Pesan Karena Dia Tau Isi Daripada Konten Kemudian Yang Kedua Jenis Pesannya Jenis Pesannya Ini Yang Banyak Jenis Jenis Pesannya Atau Subscribe Untuk Saling Subscribe Nah Ini Ada Unsur Unsur Biasanya Mudah Masuk Ke Pesan Sepan Termasuk Istilah Istilah Yang Mungkin Sudah Menjadikan Filter Dari Youtube Sendiri Mungkin Sekarang Walaupun Hanya Tulisan Sub For Sub Itu Sudah Masuk Daripada Sepan Atau Tolong Subscribe Punya Saya Tolong Saling Subscribe Dan Sebagainya Ada kata Subscribe Subscribe Nah Ini Kau bisa Dihindari Walaupun Kadang Kadang Lolos Kadang Kadang Lolos Tapi Yang Sering Akan Masuk Jadi Solusinya Bagaimana Hindari Semua Hal Masalah Yang Seperti Ini Oke Baik Yang Kedua Yang Jadi Ciri Ciri Ini Adalah Mengandung Unsur Copy Paste Pesan Pesan Yang Hasil Copy Paste Dari Channel Sini Ke Channel Lain Di Copy Paste Lain Copy Paste Lain Ini Akan Sepak Maka Solusinya Hindari Copy Paste Walaupun Pesannya Lain Banyak Dan Sebagainya Tapi Dengan Cara Copy Paste Maka Dia Akan Hilang Dari Pledaran Akan Menyasuk Dalam Pesan Sepak Kemudian Yang Ketiga Pesan Yang Terlalu Singkat Misalnya Hadir Atau Keren Dan Sebagainya Ini Juga Sering Masuk Spam Sering Masuk Spam Walaupun Kadang Terlalu Pendek Juga Jangan Terlalu Bertilet Panjang Yang Sedang Sedang Saja Oke Baik Kita Lanjut Lagi Pesan Yang Berikutnya Itu Yang Mengandung Link Misalnya Tolong Hubung Mas Dukung Channel Di Sering Masuk Spam Jadi Kalau Bisa Hindari Menyantumkan Link Channel Saudara Kita Atau Teman Kita Atau Siapa Saja Di Bawah Ada Di Dalam Pesan Pesan Kita Kemudian Ada Unsur Hashtag Lambang Pagar Ini Usahakan Juga Tidak Perlu Dipasang Jadi Solusinya Jangan Dipasang Ini Kalau Dipasang Biasanya Sering Masuk Spam Kemudian Pesan Yang Tidak Sesuai Dengan Konten Tidak Sesuai Dengan Konten Ini Jadi Kalau Bisa Teman Teman Kalau Komentar Usahakan Walaupun Sedikit Mengandung Unsur Isi Ada Hubungannya Dengan Isi Daripada Video Tersebut Usahakan Ada Hubungannya Walaupun Sedikit Nyerampe Jadi Harus Ada Hubungannya Jangan Sampai Video Video Ini Adalah Masalah Pekerjaan Pesannya Masalah Makanan Kan Tidak Nyambung Usahakan Ada Nyambung Kemudian Yang Berikutnya Ada Unsur Kata-kata Yang Jorok Kata-kata Jorok Kata-kata Kasar Ini Ada Beberapa Kata-kata Yang Sudah Menjadikan Filter Bagi Sistem Di Youtube Maka Kalau Masuk Itu Kata-kata Dalam Filter Youtube Maka Dia Otomatis Akan Dimasukkan Dalam Pesan Yang Spam Ini Ada 7 Jenis-jenis Pesannya Yang Spam Tadi Kemudian Kita Masuk Poin Yang Ketiga Tadi Sudah Pengertian Sudah Penyebab Sudah Sekarang Yang Ketiga Apa Kerugian Kerugian Pesan Spam Adalah Pesan Kita Tidak Sampai Akhirnya Sia-sia Yang Pertama Yang Kedua Ini Ada Potensi Gagal Monetisasi Bayangkan Sudah Mencapai Seribu Subscriber Seribu Subscriber Bahkan Lebih Kita Ajukan Monetisasi Gagal Sebelum Sebelum Dilihat Banyak Pesan Pesan Spam Disitu Atau Mungkin Pesan Kita Dispam Di Tempat Orang Lain Melaporkan Ke Biaya Youtube Sehingga Kita Akan Digagalkan Dalam Monetisasi Ini Pada Pada Ada Ada Tidak Nambah Sudah Diket Tapi Tidak Nambah Begitu Pesan Spam Di Dalam Channel Kita Oke Kali Ini Saya Akan Coba Memberikan Tutorial Bagaimana Cara Menghapus Pesan Spam Yang Ada Dalam Channel Kita Oke Langsung Saja Pertama Kali Kita Masuk Ke Youtube Creator Ya Creator Melalui Kita Kocling Dulu Setelah Pakai Browser Yang Mana Kemudian Di Atas Ini Kita Ketik Youtube Desktop Nah Setelah Masuk Youtube Desktop Kita Masuk Yang Paling Atas Ini Youtube Kita Masuk Ke Nah Ini Sudah Masuk Ke Youtube Creator Ya Kemudian Teman Seperti Ini Kebetulan Saya Sudah Masuk Di Channel Saya Karena Sudah Lock Tiduan Tapi Kalau Teman Teman Masih Belum Lock In Sebaiknya Kalau Masuk Sini Suruh Lock In Dulu Lock In Ke Channel Kita Sudah Masuk Kanan Atas Sudah Ada Lampang Channel Saya Oke Kita Coba Sebelah Kiri Ini Ini Karena Layarnya HP Jadi Bagian Garis 3 Di Atas Ini Kodicle Akan Keluar Yang Barisan Sebelah Kiri Panjang Ini Icon Apa Icon Apa Gitu Di Komputer Sudah Tertulis Semua Sudah Kelihatan Kita Coba Ini Klik Sebelah Kiri Atas Garis 3 Ini Untuk Mengatau Ini Apa Apa Isinya Di Bawah Ini Nah Ini Di Bawah Ini Ada Namanya Komentar Ada Spot Video Playlist Analistik Komentar Nah Komentar Kita Klik Nah Setelah Masuk Komentar Ini Akan Muncul Semua Komentar Komentar Yang Ada Dalam Channel Kita Ini Yang Pertama Yang Paling Kiri Ini Ada Ini Tab Yang Paling Kiri Ini Adalah Komentar Yang Diduplikasikan Kemudian Ada Kita Kalau Mau Geser Sebelah Kanan Kita Klik Yang Sebelah Kanannya Ini Ada Ditahan Untuk Ditinjau Kita Coba Klik Oh Ternyata Kosong Ya Kalau Kita Geser Lagi Kanan Lagi Ada Kemungkinan Spam Nah Disini Biasanya Ada Pesan Pesan Spam Teman Teman Biasanya Disini Coba Kita Klik Dulu Ya Nah Ini Contoh Ada Pesan Teman Yang Masuk 4 Menit Nah Ini Padahal Bisa Keren Nih Kak Merah Sudah Padam Jangan Lupa Mampir Semangat Terus Kita Tau Apakah Dia Mungkin Waktu Kirim Pesan Durasinya Kurang Atau Bagaimana Kita Ada Ada Kemungkinan Beberapa Hal Yang Telah Saya Jelaskan Tadi Oke Ini Kalau Sudah Seperti Ini Maka Tinggal Kita Klik Ada Yang Kotak Kotak Ini Di Atas Ini Kalau Ada Pesannya Banyak Kotak Yang Di Paling Atas Kita Klik Sudah Kecontreng Semua Nah Ini Sudah Kecontreng Semua Kemudian Kita Klik Hapus Ya Maka Sudah Terhapus Sudah Bersih Nah Nggak Ada Nah Hanya Seperti Ini Saja Cara Menghilangkan Pesan-pesan Sepam Melalui Desktop Tadi Ya Nah Mungkin Itu Yang Bisa Sampaikan Sudah Ada Manfaatnya Itulah Teman-teman Setelah Kita Kupas Masalah Kepam Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Nye Tadi 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 Terima kasih.